Pemirsa selasa pagi, DPRD Tanja Barat kembali menggelar rapat paripurna. Kali ini dalam rangka penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Penandatanganan Nota Kesepakatan, Sambutan Bupati atas Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD KUA, dan Prioritas dan Pelafon Anggaran Sementara PPAS Tahun Anggaran 2023. Rapat kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Jabung Barat, Ahmad Jafar. Rapat paripurna ini dalam rangka penyampaian KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang dipimpin dan dibuka langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Jabung Barat, Ahmad Jafar. Dalam pembukaannya, rapat paripurna kali ini, Ahmad Jafar mempersilahkan langsung PLT Sekuan DPRD Tanjung Jabung Barat untuk membacakan langsung hasil dari pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Rapat dilanjutkan. Menurut catatan daftar hadir, DPRD, menurut catatan daftar hadir yang disampaikan oleh sekretaris DPRD, anggota DPRD yang hadir dan mendatangani daftar hadir, yaitu hadir 23 orang, tidak hadir 12 orang. Dalam sambutan PLT Sekretaris Dewan DPRD Tanjung Barat, Zulhendra mengatakan bahwa setelah dilakukan pembahasan dengan Tim Anggaran TPAD Pemerintah dan Tim TPAD DPRD dalam hal nota kesepakatan kebijakan umum APBD KUA dan Prioritas dan Pelafon Anggaran Sementara PPAS Tahun Anggaran 2023. Maka ada beberapa pembahasan yang mengalami kenaikan, seperti halnya pendapatan daerah dari yang semula sebesar Rp1.175.500.404.656, setelah pembahasan menjadi Rp1.191.808.949.160 atau naik sekitar Rp16.000.000 lebih. Selanjutnya, selanjutnya, Belanja daerah dari yang semula Rp1.247.500.404.656, setelah pembahasan menjadi Rp1.247.500.404.656, atau ada kenaikan sekitar Rp16.000.000 lebih. Pembiayaan daerah sebesar Rp72.000.000 setelah pembahasan tetap menjadi Rp72.000.000. Dengan demikian, apa yang telah dibahas ini dapat terrealisasikan sesuai aturan. Sementara dalam sambutannya, Bupati Tanjung Cabung Barat Anwar Sadat menyampaikan, apa yang telah dibahas dan disepakati saat ini, ia berharap dapat dilanjutkan sesuai aturan yang ditetapkan. Sehingga dapat mendukung program pemerintah serta sesuai RpJMD yang ditetapkan. Juga selaras dengan rancangan APBD tahun 2023 dapat berjalan sesuai yang diharapkan, sehingga pembangunan suatu daerah dapat menyentuh dan dirasakan masyarakat Tanjung Cabung Barat. DPRT sebagai sesama unsur di negara pemerintah daerah utama pemerintah negara pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRT berusetiasa meningkatkan sejarah lima dalam koridor saling asa dan saling isi dengan menunjuk nilai-nilai bersamaan sesuai dengan fungsi tugas dan perang asing-asing, sehingga konserasi dan sejarah tidak membarangkan perubahan yang kita cintai. Terima kasih telah menonton!